Halo, jumpa lagi dengan saya, Taro Lai. Dalam sesi sebelumnya mengenai Zero Trust, kita sudah membahas mengenai The Death of Perimeter. Jadi kita melihat bagaimana problem dari perimeter security. Kita menempatkan inside dan outside. Jadi ada dua dikotomi. Dan bagaimana kita melihat bahwa konsep inside dan outside ini dengan adanya two-party fallacy tidak bisa melindungi terhadap aset-aset digital kita. Nah, dalam sesi yang kedua ini kita akan membahas bagaimana konsep Zero Trust sampai kepada yang kita sebut dengan micro-segmentation. Jadi, seperti kita ketahuin, konsep inside is good, outside is bad, yang kita trusted masukkan di golongan inside, yang kita tidak bisa trusted. Jadi, yang resources yang untrusted dari user, server, dan resources yang lainnya kita tempatkan di outside. Dan kita melihat bahwa dengan konsep ini tidak bisa melindungi, karena attacker selalu mengambil path yang paling gampang, yang tidak pernah kita bayangkan. Karena dengan konsep firewall, dengan two-party fallacy itu, kita hanya bisa menerapkan policy dua titik dari satu ke dua policy-nya apa. Tetapi tidak bisa melakukan policy yang dari satu ke dua ke tiga dan seterusnya secara beruntut. Jadi, attacker selalu memanfaatkan policy, kelemahan dari policy dari two-party ini dengan melakukan chain of command. Jadi, dalam session sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana attacker mau ke database, tetapi dia bisa melakukan penipuan melalui web server dulu atau melalui dari sisi mail server. Jadi, bagaimana kita melindungi itu dengan konsep itu? Apakah kita menambahkan solusi baru? Apakah kita menambahkan path, IPS, IDS? Kita sudah menambahkan banyak sekali point solution di perimeter network. Dan ternyata juga masih belum. Karena apapun yang kita terapkan dalam point solution yang kita masukkan dalam perimeter network selalu jatuh kepada policy dari two-party. Jadi, dari titik A ke titik B. kita harus memikirkan suatu strategi baru. Then it comes with the konsep zero trust yang awal. Jadi, kita sudah tahu bahwa point solution is not the answer. Kita tidak mungkin lagi menambahkan sesuatu solusi di perimeter security. Nah, kenapa kita bisa melakukan penambahan dari sisi perimeter security itu? Itu sebabnya titik permasalahannya itu adalah dari sisi arkitektur perimeter security itu sendiri. Jadi, kita harus membongkar redesign dari sisi arkitektur security-nya kita yang sudah bertahun-tahun kita gunakan. Dan sekarang dengan perkembangan yang sudah demikian pesat adanya cloud computing adanya user yang mobile dan sebagainya konsep perimeter security is not working anymore. So, we need to redefine the arkitektur itself. Nah, prinsip dari zero trust itu sebetulnya sangat sederhana. Dan zero trust adalah suatu strategi. Jadi, bukan lagi point solution. Bukan lagi some kind of firewall some kind of IPS some kind of WAV dan sebagainya. Jadi, bukan disitu lagi. Jadi, zero trust adalah suatu strategi. Dan konsep inside and outside sudah usang. Jadi, sudah tidak ada lagi yang konsep suatu boundary yang trusted. It's not there anymore. Karena batasan sudah tidak jelas lagi yang disebut inside. Kalau dulu karyawan kerjanya di dalam kantor, network kantor, dan sebagainya, sekarang karyawan sudah di mana-mana. Sudah dengan kondisi pandemi ini sudah ada kebanyakan boleh dibilang sudah mobile. Sudah di mana-mana. Dan aplikasi sendiri pun juga bukan monopoli semuanya ada di dalam lingkungan korporat. Karena sekarang sudah ada di cloud, ada di provider. banyak sekali secara ekonomis aplikasinya itu pun juga tidak diletakkan di dalam data center korporat. Dan konsep data centernya itu sendiri pun juga sudah mulai kabur. Bukan lagi di data center bayangannya kita itu adalah di dalam suatu insight yang secara fisikal. Tapi juga insight pun juga insight sudah secara logikal. Sudah di mana-mana dan mungkin kita sudah tidak tahu lagi secara fisikalnya itu ada di mana. Dan user dan aplikasi seperti saya sebutkan tadi itu sudah di mana-mana. Jadi user itu bukan melulu dari sisi internal saja. Tetapi user juga dari sisi external. Let's say mobile banking. Mobile banking itu bukan melulu suatu bukan melulu aplikasi yang serve kepada internal user. It's most boleh yang besar digunakan oleh customer which is not insider dari corporate. Jadi sudah pihak luar. Jadi aplikasi dan user-nya pun juga sudah ada di mana-mana. Jadi ini yang perlu kita tekankan konsepnya itu. Nah dengan background seperti itu user-nya ada di mana-mana aplikasinya di mana-mana konsep insight itu sudah tidak ada lagi. everybody is everywhere. jadi everybody dan everything sudah di everywhere. Jadi konsep pertama dari sisi Zero Trust itu adalah karena disebut Zero Trust so trust no one. Trust nothing sebetulnya. Jadi semua segala sesuatu itu harus di autentikasi. Harus melewati autorisasi. Dan setiap autentikasi dan autorisasinya itu harus di melalui proses verifikasi yang ketat. Karena kita pengen tahu ingat kalau dari sesi pertama itu saya sebutkan dari sisi konsep Zero Trust itu adalah bagaimana kita tahu user-nya ini siapa dan dia mau mengakses apa lalu juga dia berada di device yang seperti apa dan di network yang mana dan sebagainya. termasuk location-nya juga. Inilah konsep dasar dari sisi Zero Trust itu sendiri. Jadi konsep Zero Trust yang paling awal itu adalah mengontrol network flow antar aset. Jadi siapa yang harus connect kemana dan sebagainya jadi network flow-nya yang di kontrol. Dan itulah konsep utama dari micro segmentation. Kita akan lihat konsep kita bongkar arkitekturnya dari sisi perimeter security dan sebetulnya kurang lebih kita berawal dari berancak dari kondisi perimeter security jadi masih ada internet masih ada DMZ ataupun tempat penempatan server-server lalu ada resources yang terdalam dari sisi user nah tetapi sekarang konsep ini harus dibayangkan ini bukan jangan dilihat lagi dari sisi inside and outside tapi this is just a segment of network inside a network which is a big network jadi bukan lagi monopoly dari sisi customer-nya jadi bukan monopoly resources dari sisi corporate jadi ini lihat dari sebagai big picture-nya dari suatu network yang raksasa nah kita bisa bayangkan konsepnya ini ada aplikasi banyak ada finance application 1,2,3 dan seterusnya lalu juga ada HR application dalam contohnya ini ya saya kasih dua contoh aja jadi the application could be anything bisa finance bisa HR bisa ERP bisa whatever user-nya pun juga terbagi atas user-user dari sisi finance user yang mengakses dari sisi resource-nya itu karena kita udah lagi gak bisa membagi atas inside and outside karena secara architecture totally wrong jadi kita bongkar sekarang yang dimaksud dengan pembagian segmentasinya itu bukan dari sisi inside outside lagi tapi segmentasinya dibagi atas kelompok resources jadi ada kelompok kita anggap sebagai services-nya jadi ini adalah application finance jadi ini adalah suatu segmentasi aplikasi finance ini adalah aplikasi untuk SR-nya maka kita membentuk suatu segmentasi untuk application SR-nya dan seterusnya demikian juga dengan sisi usernya user-user segmentasi yang mengakses finance segmentasi yang mengakses SR dan sebagainya kita melakukan segmentasi berdasarkan dari sisi applications dan juga dari sisi user-nya jadi kalau kita melihat di sini dari architecture ini posisinya internet posisinya aplikasi posisinya si aplikasi finance aplikasi SR juga posisinya si user dari user kelompok finance kelompok SR dan sebagainya posisinya setara jadi kita tidak melihat lagi ini outside atau inside dan sebagainya so every segment apa posisinya adalah setara which is setiap posisi itu adalah diperlakukan untrusted I trust nothing I trust nobody so dari satu segmen punya setiap segmen punya polisinya apapun yang masuk dari situ harus di authenticate harus di authorize harus di validate jadi kita akan melihat segmentation segmentation seperti ini looks good kelihatannya cukup sudah lumayan bagus dari sisi architecture ini dari tadinya cuma parameter security lalu antara inside and outside sekarang inside nya sudah hilang so everything kita anggap sebagai outside so because we trust nothing karena kan kalau dulu ada konsep inside nya itu karena kita menempatkan itu sebagai trusted sekarang everybody is untrusted so semuanya setara di dalam kondisi external so looks good tetapi kita kita juga lihat ada kondisi shared resources si user yang disini di finance mungkin juga dia harus mengakses beberapa services yang di user SR ada beberapa user SR pun juga mungkin dia perlu akses ke aplikasi dari sisi finance atau kita melihat juga ada shared resources misalnya aplikasi finance dan aplikasi SR sebetulnya shared resources nya dengan Oracle DB jadi ada satu sistem database Oracle yang di dalam database Oracle diakses oleh aplikasi finance dan juga diakses oleh aplikasi SR so bagaimana dengan hal itu jadi kita mungkin ada suatu Oracle DB yang harus di Oracle DB itu digunakan oleh finance ada juga Oracle DB DB nya itu jadi ada Oracle DB yang bisa ada digunakan juga di aplikasi SR jadi ada shared resources yang antara dua aplikasi yang digunakan dan kita menempatkan si Oracle DB nya itu dimana makanya kita menempatkan si Oracle DB nya itu sebagai another segmen lagi sebagai suatu segmen yang trusted so we build more and more and more dari sisi segmentation nya jadi ada segmentation jadi segmentation ini kita akan melihat bahwa makin kompleks dan kita menerapkan suatu policy aksesnya disitu bahwa dari sisi aplikasi finance application satu boleh mengakses Oracle DB finance aplikasi SR yang kedua boleh mengakses Oracle DB nya jadi kita melakukan allow ini boleh kesana dan sebagainya hanya berdasarkan dari sisi segmentation dan setiap segmentation itu akan ada customize lagi dan hal ini tentu saja dengan proses yang seperti ini kita tidak bisa lagi menempatkan suatu VLAN dari per segmentation itu jadi VLAN itu udah kalau kita menerapkan kalau biasanya kalau kita pakai pada saat di parameter security kita bisa menggunakan konsep VLAN tapi sekarang adanya resources itu VLAN jadinya suatu hal yang akan sangat ribet lagi dan ini baru kita asumsi baru dengan user dan resources yang ada di dalam corporate network remember corporate network sekarang perlakuannya dengan external network itu sama just as segment so akan ada juga user-user yang ada beberapa application yang mungkin di cloud adanya yang finance ataupun SR yang dinepatkan di cloud dan juga ada user-user yang memang akses dari external juga tetapi ini internal user dan mereka aksesnya dari external network nah jadi ini konsepnya itu makin ribet lagi jadi ada user-user yang mungkin orang finance lagi duduk di cafe lalu juga ada orang SR yang perlu kerja aksesnya ke situ ke resource SR tapi dia lagi berada di airport dan sebagainya jadi makin segmentasi ini kita akan makin ribet memanfaatkan membagi policy untuk akses dan biasanya kita menggunakan jadi akan seperti jaringan laba-laba jadi kita akan melihat juga adanya suatu VPN masuk kesini dan dari VPN ini yang dari eksternal ini masuk ke VPN masuk ke firewall ini dan juga melakukan akses ke masing-masing jadi si user masuk kesini juga harus VPN yang resource-nya di luar itu juga nanti kita membangun suatu jaringan VPN juga di dalam disitu jadi mulai mulai kebayang ya kompleksitasnya itu jadi makin kusut dari sisi jaringannya itu dan makin banyak segmentation which is will grow bigger bigger tentunya juga membutuhkan suatu computing power jadi kita akan dari sisi firewallnya juga aksesnya makin besar makin meledak makin gemuk gitu kan disitulah kenapa kita melihat bahwa router secara fisikal switch secara fisikal dan sebagainya sudah tidak memadai lagi mungkin kita pernah dengar konsep yang disebut dengan software defined network yang which is nanti kita akan bicarakan dalam sesi terpisah karena kalau kita ketahui konsep yang seperti ini firewallnya makin gede-gede-gede kita mau pakai firewall sebesar apa potnya mau sebesar berapa dan berapa biayanya tentunya juga akan makin bengkak makanya kita membutuhkan suatu point solution yang baru lagi which is yang akan kita bicarakan dengan sesi terpisah mengenai software defined network dan juga network function virtualization kita akan bicarakan di session yang terpisah jadi konsep micro segmentation ini jadi yang saya sebut sebagai zero trust versi 1 ini akan menghadapin banyak masih akan menghadapin banyak kendala kenapa segmentation makin grow makin banyak jadi infrastructure infrastructure makin berkembang task point nya juga belum juga IAS nya dari infrastructure services jadi kita juga infrastructure nya bukan lagi dari sisi data center kita tapi mungkin juga kita mulai subscribe tentang infrastructure di cloud lalu juga menghadapin dari sisi mobile workforce dan tentu saja yang paling pusing itu adalah dari sisi maintenance nya jadi akan ada pertanyaan lagi bahwa dengan Microsoft integration itu implementasi makin kompleks makin kusut dengan makin berkembangnya itu dan security itu juga akan sangat profesional dengan complexity makin kompleks makin susah juga dari sisi pengamanannya jadi kita akan bicarakan hal ini di session selanjutnya mengenai Zero Trust 2 dimana kita move the identity dan akses itu semua ke internet so every yang tadinya apa kita pembagian dari sisi inside dan outside sekarang semuanya dianggap outside dan segmentasinya dianggap seimbang dengan Zero Trust kedua ini kita akan moving lagi ke level yang lebih tinggi jadi kita akan move identity dan aksesnya ke arah ke internet dan sudah tidak ada parameter jadi user bisa mengakses dari mana saja termasuk juga dari sisi resources dan itu membawa konsekuensi authentication menjadi sesuatu yang sangat sangat crucial dan network based akses sudah tidak bisa memadai lagi jadi demikian dari sesi kedua dari Zero Trust series ini kita akan bicarakan lagi mengenai Zero Trust versi 2 di sesi selanjutnya terima kasih untuk partisipasinya jadi silakan subscribe ke Instagram lancaya dan juga di Youtube semoga bisa berguna terima kasih terima kasih